Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Akhirnya gue balik lagi ke konten-konten dari Day6 guys. Ini salah satu request dari MyDay. Yang ke guys, tepatnya yang sekarang lagi. Ya gue sedih sih, dia harus wamil. Itu salah satu basis kesukaan gue guys. Dia bikin pattern seru-suru sama pemilihan soundnya guys. Ini yang ke, ini udah lama sih guys, 2020-25 Oktober. Ini kayaknya single album dia guys ya. Tapi masuknya di channel Day6 guys. Ini yang ke, is it, is it. Kita lihat informasi ada apa ya disini guys. Oke, lirik pasti selalu ya. By yang ke, compose yang ke sama Isaac Han. Arranged by Isaac Han and yang ke juga guys. Published by JYP. YP, oke sisanya bahasa hangul, apa ya tulisan hangul gini guys ya. Korea, which is gue juga gak ngerti. Ini kayaknya gue pake bahasa Korea guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplock! Oke guys, semakin gue denger lagu-lagu dari Day6, lagu-lagu singlenya, apa solo, apa mini albumnya juga si Yangke guys. Ini mulai kebentuk karakter ya, songwriting dari Yangke guys ya. Dari penyusunan core progression ya, notasi yang dipilih, naik turunnya melodi, itu semua mulai kebaca guys. Dan itu menurut gue sangat oke banget guys. Itu mewakili karakter dari seorang Yangke guys. Jadi aku penasaran nih Yangke yang is it guys. Kita langsung riak aja guys. Yangke is it. Plok, 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 plok. Oke, gue suka banget nih guys, akustik gitar yang cuman kedengaran high frequency-nya doang ya. Dominant di high frequency guys. Asik banget guys. Jadi kayak shaker gitu gue denger. Dan juga dia voicing dari gitarnya, dia lebih yang open chord, open chord guys ya. Jadi bukan kunci-kunci apa, sebutan tongorongan tuh kunci balok gitu loh guys ya. Ini yang lebih, gak ada tension, jadi lebih open chord gitu guys. Sabi sih. Ya kan kalian bisa temu-temu lagu-lagu open chord tuh jaman-jamannya Samson terlalu ana. Ya kan itu kan dia kuncinya tension bukan kayak normal chord guys ya. Kayaknya E, A, D, G, B, E biasanya kan. Ini dia pake DA, DA, D, D, D. Dadat pokoknya gue sebutnya DA, DA, D, D. Ini gue gak tau dia pake voicing dari tuning-nya itu pake chord standar. Apa? Kunci standar apa enggak? Jadi ya suara musisi bisa, ya harus bisa mampu kayak gitu guys ya. Biar dapet voicing gitar yang berbeda. Gak seperti biasanya kalian pake chord C, chord D. Tapi D mungkin ini main di D, tapi dengan voicing yang berbeda. Jadi lebih open chord gitu guys. Oke. Oke gue setelah suaranya. Suaranya sabi guys. Nah dia juga juara guys. Yang ke di area-area bridge guys. Eh di area-area pre-chorus guys. Ini salah suatu ini. Empat lima ya. Enam deh. Wuuuuh. Wuuuuh. Kesitu dia milihnya. Tiga mayor ya. Susah guys ya. Basis guys ya. Dia milih sounding lebih kayak attacky-attacky gitu guys. Tau-tau. Basnya nge-pung gitu guys. Kayak suara bass. Feather Precision. Kayak sensem gitu ya. Ih. Ini gue suka sih. Dek, deg, deg, deg. Di sini. Dek, deg, deg, deg. Asik ya. Asik lebar. Manis. Dynamicnya juga turun lagi di sini. Tunggu. Ini beatnya dari halftime. Masuk lagi ke beat 1 per 8. Cake-nya juga milihnya. Lada vintage sih sih. Kayak. Miking ke cake drumnya tuh. Pemilihan soundnya. Dimensi ruangan ininya. Cake-nya. Tuh. Glock. Glock. Gitu bunyi. Oh. Vokalnya bagus juga ya Yang K. Hmm. Suaranya guys. Yang K itu karakter suaranya. Menurut gue tuh. Dia bagus banget di lagu-lagu bellet guys. Makanya di lagu Day 6. Dia tuh merajai banget guys. Kalau udah ngambil high note. Atau gak. Lagu-lagu yang. Lebih ke bellet guys. Yang sedih-sedih. Sendu gitu. Lagu-lagu perjalanan juga cocok guys. Sebenernya guys. Tau tuh. Lagu perjalanan genre apa tuh guys. Hebat sih. Maksudnya gitar ambil high frequency. Drum yang lebih overall. Terus keyboard tuh. Rada ngalah guys. Rada ke. Belakang middle. Rada ke bawah dikit. Bang bang. Lebih bantu ke area low frequency sih. Nice ya. Gue suka banget deh. Area mid low ke bawah tuh guys. Balancenya bagus banget. Oh. Tuk 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 tuk. Plaksin disitu guys. Arpeggio ya. Hmm. Tuk 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 tuk. Eh. Itu suara apa bass sih? Ini juga dari segi mixing vokalnya biasanya. Dia lebih ke oversaturate guys. Jadi suaranya sedikit kayak berbau distorsi disini guys. Nih. Tuh ada suara penekanan drive disitu. Oh nice. Buang kiri kanan. Oke. Ih keke gue suka banget deh. Asli suara keke enak banget guys. Oh. Harmony tinggi atas. Haa. Tuh kayaknya suara yankee juga ya. Oke. Build up lagi jadi seperlapan. Melody drop. Oh. Ih gue suka banget deh. Mixing vokalnya bagus banget deh guys. Soalnya vokalnya sekarang tuh lebih. Gak terlalu banyak gunain reverb guys. Tapi pake delay tapi blendnya tipis banget. Ini salah satu lagu disini guys. Nih yankee. Perhatian vokalnya guys. Bagus banget. Ini gue gak tau dari source-nya guys ya. Di preamp di booster. Apa dia pake plugin untuk dambahin satu rate dari vokalnya guys. Tapi yang pasti vokalnya kualitasnya bagus banget guys. Ini gue balancenya vokalnya lebih depan guys ya. Musik lebih ke belakang gitu. Lagu solo tapi bassnya soundnya kayak punk guys ya. Kenapa bisa gue bilang punk guys. Ini kayak sound-soundnya. Do you have a time? Lagunya green day ya kan suara deng 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 deng. Lebih suara-suara seribu gitu guys. Middle tong 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 gitu guys. Oke guys. Ini lagunya emang sabi sih guys. Maksud dari segaran semen. Pembelian chord progression. Ini bener ya. Sangat yankee banget guys ya. Ya secara dia yang nulis guys. Jadi gue udah mulai paham lah guys ya. Kalau yankee ngipinin lagu. Ara-aranya tuh vibe-nya ke arah situ-situ guys. Dan emang ranah dia ke arah sini. Dan dia emang expert untuk ke arah situ guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subred guys. Chris sign out. Bye-bye.